Golok yanci pedang pelangi jilid satu. Setiap orang tentu pernah bermimpi. Mimpi memang sesuatu yang aneh. Banyak peristiwa yang tak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata seringkali dapat dialami dalam mimpi. Angan-angan yang sukar terwujud dalam kehidupan nyata dapat dialami dalam mimpi. Macam meragam pula orang bermimpi. Ada mimpi yang seram, mimpi yang sedih, mimpi gembira, yang menakutkan dan menggusarkan. Akan tetapi, siapapun pasti tidak pernah mengalami mimpi aneh yang akan kita ceritakan seperti berikut ini. Malam kelam, kabut tebal menyelimuti bumi. Berjalan di tengah kabut yang mengambang itu, Holenghang merasa bagaikan sedang berjalan di tengah awan, tubuh terasa enteng dan seakan-akan hendak melayang-layang sehingga dia kelihatan lebih cakap dan bergeirah. Bila dalam sakunya waktu itu tidak diganduli dengan lima puluh tahil perak, bisa jadi dia akan benar-benar melayang-layang terbawa kabut. Orang kuno bilang, kalau rejeki sudah nomplok, gunung pun tak dapat mengalanginya. Dan malam ini Holenghang benar-benar telah meresapi kebenaran pepatah tersebut. Ambil contoh seperti apa yang baru saja dialaminya di rumah perjudian keluarga Hemsana, dia bermain PQ. Kartu yang dipegang selalu bagus dan mengherankan. Bila orang lain menjadi ceng, bandar, kartu yang dipegangnya selalu mati dan pasti tombok. Sebaliknya jika giliran Holenghang yang menjadi bandar, maka kartu yang dipegangnya pasti bagus, andaikan tidak menang, paling sedikit juga seri. Bila pemain atau pemasang mendapat kartu TQ, maka dia mendapat kartu Tianqiu. Jika pemain memegang kartu Tianqui dan Tetui, dia mendapat kartu Cicun yang merupakan kartu yang tak terkalahkan. Maklum, Cicun sendiri berarti yang maha besar. Begitu bagus kartu yang dipegangnya sehingga membuat lawan-lawannya sama mendelik dan heki setengah mati, berulang-ulang mengusap keringat dan susul-menyusul merogoh saku, akhirnya, semua isi saku lawan-lawannya berpindah tempat ke saku Holenghang. Rumah perjudian keluarga Hems itu berformat kecil, tapi uang tong cukup besar bukanlah pekerjaan gampang jika ingin menang 50 tahil perak di sini. Demi merayakan panen yang baru saja terjadi, Holenghang tidak mau menyiksa dirinya sendiri, maka begitu meninggalkan rumah Judy itu, segera ia masuk ke restoran Lomuacu, Siburik Law, di penggaulan jalan sana. Keluar dari restoran Law Siburik, sedikitnya delapan bagian diterpengaruh oleh minuman keras. Tapi, biarpun mabuk, dia tak lupa daratan sama sekali, sedikitnya dia masih ingat kemana dia harus mendarat. Dia masih ingat janjinya dengan si Yau Cui yang lagi menunggu kedatangannya. Ia pun tidak lupa di mana letak Gou Tongkeng, Gang Waru, maka ke arah Gang itulah dia menuju. Waktu masuk ke lorong yang sudah apal baginya itu, tiba-tiba timbul semacam merangsangan yang sukar dijelaskan. Uang adalah nyali, atau uang sama dengan keberanian 50 tahil perak memang bukan suatu jumlah yang terlalu besar, tapi kalau digunakan mengiming-iming di depan hidung kawanan budak germo itu, sedikitnya dapat membuat metu anjing mereka melotot. Maklum, biasanya Holenghang dianggap langganan kurus, bersaku kosong, sehingga kurang mendapat pelayanan yang layak. Sekarang sakunya berisi 50 tahil perak, ia ingin berlagak cukong supaya kawanan budak itu tidak lagi menghinanya. Begitulah, sambil menepuk sakunya yang berisi itu, ia berdehem sekali, lalu memusungkan dada dengan lagak dunia ini aku punya, lalu dengan langkah berlenggang ia masuk ke rumah pelacuran Hang Hang Wan atau Villa Burung Hang, di mana si Yau Cui sedang menanti kedatangannya. Meski sudah jauh malam, namun pintu gerbang Hang Hang Wan masih terbuka lebar, seorang pesuruh rumah pelacuran itu menyambut kedatangan Holenghang dengan senyuman di kulum. Hoya, Chuan Ho, kau datang sapanya. Kenapa? Aku dilarang datang Holenghang menengadah dengan gaya menantang. Ai Hoya ini, masa aku bermaksud begitu? Sengaja mengundang Hoya saja belum tentu bisa. Ya, lantaran undak-undakan pintu Hang Hang Wan terlalu tinggi, jadi orang yang tak punya furus tak dapat masuk, merasakan gelagat tak enak, cepat pesuruh berteriak, Hoya datang, nona Si Yau Cui siap menerima tamu teriakan itu secara beruntun disampaikan ke ruang dalam, sepanjang jalan pegawai itu menyingkapkan tirai dan mempersilahkan Holenghang masuk ke dalam. Sebenarnya Holenghang ingin mendamperat lagi orang-orang itu, tapi lantas terpikir olehnya bahwa tuan besar yang banyak uang biasanya enggan ribut dengan orang bawahan, sebab hal ini hanya akan menurunkan derajat sendiri, maka ia lantas masuk saja dengan tertawa tak ajuh. Cepat benar berita yang diterima orang-orang ini, demikian pikirnya sambil melangkah masuk, mereka tentu sudah tahu aku berhasil menang besar di rumah perjudian keluarga Him, maka sikap mereka jadi lain daripada biasanya, baru masuk ke kamar, kontan Si Yau Cui menggerutu, kenapa sekarang baru muncul? Kau sudah berjanji mau datang sebelum tengah malam, bisa gila orang menunggu dirimu, sejak tadi aku mau kemari, sahut Holenghang dengan tertawa, tapi apa mau dikatakan kalau Dewa Rejeki menahanku terus? Maka aku datang terlambat, sebuah bungkusan kecil yang berat dikeluarkan dan dijejalkan ke tangan Si Yau Cui, lalu bisiknya dengan lembut. Nih, ambillah apa ini buka saja, segera tahu, uang tanya Si Yau Cui sambil menimang-nimang bobot bungkusan itu. Benar, itulah yang kita butuhkan, lima puluh tahil, persis Holenghang tertawa bangga. Ia mengira Si Yau Cui pasti akan terkejut bercampur gembira dan tentu akan buru-buru membuka serta menghitungnya, atau mungkin saking girangnya dirinya akan dipeluk dan diberi hadiah kecupan hangat titik. Siapa tahu, Si Yau Cui tidak kaget, atau melonjak ke girangan, ia pun tidak membuka bungkusan itu serta menghitung jumlahnya, bungkusan kecil itu malah dibuang begitu saja ke meja. Tidak tahukah kau bahwa aku ada urusan penting hendak berunding denganmu? Katanya sedih, A.I., mengapa kau hanya tahu minum arah dan berjudi? Selain pekerjaan itu tak pernahkah kau memikirkan soal lain Si Yau Cui, aku berbuat demikian demi kau, bukankah ibumu sakit dan membutuhkan uang sekalipun membutuhkan uang, bukan berarti harus mendapatkannya lewat berjudi, ku kira uang demikian bisa dijagakan tentu saja, coba lihat. Aku berhasil menangkan uang itu seperti makan kacang goreng saja, coba kalau tidak kangen padamu, sampai fajar nanti dua tiga ratus tahil perak pasti bisa kukeruk. Si Yau Cui, tahukah kau betapa anehnya kartu-kartu itu? Titik ah, enggan ku dengarkan soal kartu, aku ada urusan penting hendak ku rundingkan denganmu, soal penyakit ibumu Si Yau Cui menggeleng, penyakit ibu sudah agak baikan, yang hendak ku rundingkan adalah urusan mengenai dirimu sendiri, urusanku holenghang melengak, urusan apa Si Yau Cui tidak menjawab, ia menuju keluar dan celingukan ke sekeliling situ, lalu dengan hati-hati menutup pintu menguncinya dan menggandeng tangan holenghang menuju ke pembaringan. Holenghang merasa tangannya begitu dingin, basah, sedikit gemetar, ini semua membuatnya tercengang. Ada urusan apa sebenarnya? Jangan terlalu panik, ia berbisik. Lenghang, kata Si Yau Cui serius, aku ingin menanyakan suatu persoalan, dan aku harap kau suka menjawab sejujurnya, bersedia bukan baik, katakanlah ai, sudah cukup lama kita berkenalan, Si Yau Cui menghela nafas. Dan selama ini tak pernah kau anggap diriku sebagai pelacur, aku pun tidak menganggapmu sebagai lelaki iseng, hal ini penting artinya bagimu maupun bagiku, anggaplah sebagai permohonanku kepadamu jangan menganggap ucapku ini sebagai gurawan belaka titik terpaksa. Holenghang menarik kembali senyumannya dan bersikap sungguh-sungguh. Ia tahu, semakin serius seorang perempuan berbicara, semakin besar pula kemungkinan persoalannya yang akan dikemukakan cuma urusan sepele, dalam keadaan begitu, paling baik bagi seorang lelaki adalah banyak mendengar dan sedikit bicara, walau dalam hati meremuhkan, tapi di luar harus menunjukkan sikap serius. Begitu lirih suara Si Yau Cui, bibirnya hampir menempel di tepi telinga Holenghang, ucapnya, Lenghang, kau masih muda dan lagi memiliki ilmu silat yang bagus, mengapakah selalu bergaul dengan kaum penganggur? Tidak inginkah kau menciptakan suatu pekerjaan besar di dunia persilatan Holenghang membungkam meski diam-diam keheranan, aneh benar budak ini, obat apa yang dia makan hari ini? Kenapa tiba-tiba saja menyinggung soal tetek bengat ini eh, dengar tidak apa yang kukatakan tiba-tiba Si Yau Cui menggoncangkan tubuhnya? Sudah dengar kenapa diam saja kalau sudah dengar persoalan inikah yang kau maksudkan sebagai urusan serius tanya Holenghang setelah berpikir sebentar. Benar, memangnya kau ingin hidup luntang lantung begini selamanya, tidak pernahkah memikirkan soal masa depanmu Holenghang tertawa lantas apa yang harus kulakukan? Mencuri? Merampok dengan mengandalkan ilmu silatku? Atau membunuh orang untuk memopulerkan namaku di mati masyarakat? Tidak, aku tidak berharap kau berbuat begitu, tapi kau kan bisa mengembang tugas suci sebagai seorang pendekar untuk menolong yang lemah dan menumpas yang jahat, menegakkan keadilan dan kebenaran bagi kaum kecil. Oh, itu bukan tugasku. Holenghang mengangkat bahu, hanya ada dua macam manusia di dunia ini yang melakukan hal-hal begitu, pertama adalah keturunan orang kaya yang ingin mencari nama, dan kedua adalah manusia miskin yang ingin menggunakan kesempatan itu untuk mencari popularitas dan memperbaiki keadaan sosial pribadinya. Hah, jelasnya yang dicari juga nama dan harta, kalau begitu, apakah mereka yang mengembang tugas suci sebagai seorang pendekar juga manusia munafik? Aku tidak memakai mereka sebagai munafik, juga tidak mengakui mereka sebagai seorang kuncu, sebab kalau mengembang tugas suci tanpa mencari nama, dari mana pula datangnya nama-nama besar para pendekar itu? Kalau bukan lantaran harta, semua hiap kek, pendekar, di dunia ini tentu sudah pada mampus kelaparan, memangnya mereka hanya makan nasi sendiri dan harus mengurusi persoalan orang lain? Bukan maksudku untuk mengajak kau berdebat persoalan ini, aku hanya ingin bertanya, sekalipun tidak kau pikirkan tentang dirimu, seharusnya kau berpikir untukku, apakah kau senang melihat aku bercokol terus di tempat semacam ini? Bukankah sudah ku katakan padamu, si Yau Cui? Asal aku punya uang, pasti kau akan ku tebus. Tapi aku harus menunggu sampai kapan ehem, kalau ku lihat suasana malam ini, rasanya kau tak perlu menunggu terlalu lama, titik Ho Leng Hong tertawa. Tidak, aku tak dapat menunggu, seharipun tak sedih aku menunggu lagi. Leng Hong, kalau kau masih menginginkan diriku, bawalah aku pergi sekarang juga, sekarang? Detik ini juga seru Ho Leng Hong tercengang. Ya, detik ini juga kita harus pergi jauh dari sini, makin jauh makin baik. Kita cari suatu tempat yang tak seorang pun kenal kita, sekalipun kehidupan kita lebih susah juga aku rela titik si Yau Cui, kau sedang mengigau? Kau mabuk kata Ho Leng Hong meraba jidat si Nona, sesungguhnya kau yang mabuk atau aku yang mabuk tiba-tiba si Yau Cui memeluk pemuda itu erat-erat, lalu berbisik dengan suara gemetar, kemohon kepadamu Leng Hong, semua perkataanku benar-benar timbul dari sanubariku, cepatlah bawa aku pergi, kalau terlambat mungkin tak sempat lagi titik si Yau Cui, ada apa kau hari ini Ho Leng Hong berkerut kening, hari kita masih panjang, siapa bilang tak sempat lagi titik sebelum perkataannya berlanjut, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Bagaikan seekor kelinci yang ketakutan, si Yau Cui mendorong tubuh Ho Leng Hong, lalu melompat bangun sambil menutupi mulutnya dengan rasa kaget dan takut luar biasa. Siapa tegurnya kemudian? Aku Enso Go jawab orang di luar. Buka pintu Nona, aku mengantar kuah penghilang mabuk untuk Ho Leng, tiba-tiba air muka si Yau Cui berubah menjadi pucat, dengan sedih ia melirik Ho Leng Hong sekejap, lalu sambil menarik napas panjang ia membuka talang pintu. Tahun ini Go So atau Enso, kakak ipar, Go berusia 30-an, dia adalah babu hang-hang wan yang khusus untuk pekerjaan kasar, tinggi besar seperti kuda teji, badannya berotot seperti kebau, meski mukanya berbedak tebal dan bergincu, tampangnya dipandang dari sudut manapun tidak mirip seorang perempuan. Dengan tangan sebelah membawa baki dan tangan yang lain mendorong pintu, lebih dulu ia melongo ke dalam kamar, lalu katanya kepada Ho Leng Hong sambil tertawa, Ho Leng Hong, kau memang orang yang paling sibuk, bila malam ini kau tidak datang, sungguh Nona Cui kita bisa terserang penyakit rindu, Ho Leng Hong ngenggan melayani perempuan macam banci ini, ia tidak menjawab. Go So melirik sekejap wajah si Yau Cui, lalu tertawa lagi, mama kita mendengar Ho Leng Hong lagi-lagi minum sampai mabuk, maka beliau menyuruh orang membuatkan semangkuk kuah penyadar mabuk untukmu, Ho ya, minumlah cepat mumpung masih panas, terima kasih, letakkan saja di meja kuah penyadar mabuk makin panas semakin manjur, desak go So lagi sambil mengangsurkan bakinya ke depan pemuda itu, apalagi sudah larut malam, minum saja dulu kemudian baru beristirahat, kalau masih ada urusan besok kan masih ada waktu, baik, letakkan dulu di situ, nanti akan ku minum sendiri, kata Leng Hong. Tapi Go So mendesak terus, kepada si Yau Cui ia berkata, Nona, jangan kau anggap aku cerewet, biasanya orang mabuk itu cepat melah, kau harus mengajak Hoya beristirahat lebih dulu, jangan bicara yang bukan-bukan, berilah kesempatan kepada Hoya untuk menenangkan diri, aku tahu, disik si Yau Cui. Bagus kalau sudah tahu, Nona muda memang harus lebih banyak belajar menghibur cuan sekalian, apalagi hari esok kan masih panjang, sekalipun masih ada persoalan segudang juga dapat diselesaikan, titik Ho Leng Hong berharap orang ini lekas pergi, maka dia ambil kuah tadi dan sekali tengah menghabiskan isinya, lalu sambil mengulapkan tangan ia berkata, Sudahlah gosok, kau harus beristirahat pula, kalau kau tidak pergi mana kami bisa beristirahat oh, rupanya cuan mengusir aku? Kuatir waktumu yang berharga hilang? Baiklah, aku akan pergi, aku segera pergi di mulut ia berkata akan pergi, tapi badannya tak bergeser, ia malah memandang Ho Leng Hong sambil tertawa. Sikapnya seperti lagi menantikan sesuatu, tapi apa yang ditunggu? Atau mungkin sedang menunggu tip atau persen? Muak rasanya Ho Leng Hong menyaksikan tampang orang, dia ingin mengambil uang supaya orang lekas pergi, tapi empat anggota badannya tiba-tiba menjadi lemas tak bertenaga, kelopak matanya menjadi berat, rasa mengantuk yang sukar ditahan tahu-tahu menyerangnya. Ya, orang yang mabuk arak memang sangat lelah. Ho Leng Hong betul-betul lelah, saking lelahnya sampai badan lemas tak bertenaga, pikiran pun terasa kosong titik. Hanya satu keinginannya waktu itu, yakni memejamkan matu dan tidur sepuasnya. Soal goso sudah pergi atau tidak? Kuah penyadar mabuk kenapa tidak mancur? Ia malas untuk memikirkannya lagi. Dalam keadaan lama-lama tiap pejamkan matanya, tidur lelap dan terbuai di alam mimpi. Kokom berapa lama ia tertidur? Ia tak tahu. Bahkan sekarang ia masih tidurkah? Atau sadarkah? Ia sendiri pun tak tahu. Ia cuma tahu, sebelum matanya terbuka, terenduslah bau harum sayut-sayut. Bau harum itu seperti datang dari bawah bantal, seperti juga timbul dari seperai, sampai ke lambu, pembaringan titik pokoknya seluruh kamar dipenuhi bau harum. Bau harum itu amat sedap dan juga asing baginya, sudah jelas bukan bau harum yang biasa terendus dari badan nona-nona penghuni hau-hauan, bau harum itu jelas bau harum tingkat tinggi. Dia menggeliat lalu membuka matanya perlahan, pertama yang dilihatnya adalah seorang genduk cilik berbaju hijau berusia antara 13 sampai 14 tahun berdiri di depan pembaringan sambil mengulung senyum. Ia mengkucak-kucak matanya serta memandang sekeliling ruangan itu, ternyata ia sedang berbaring di sebuah villa yang dibangun di tengah kolam. Empat sisi ruang ada daun jendela, air nan hijau mengelilingi villa tersebut, di tepi kolam di depan sana kelihatan aneka warna bunga tumbuh dengan indahnya rupanya bau harum yang terendus tadi berasal dari bau bunga yang tumbuh di sekeliling tempat itu. Hanya di surga loka terdapat pemandangan seindah ini, atau mungkin ia sudah kesasar ke surga loka seperti halnya dalam dungeng? Sementara ia tercengang, genduk berbaju hijau itu telah menyapa sambil tertawa, kau sudah sadar tuanku holenghang melenggong aku nyanyak benar tidur tuanku ini, sudah dua kali nyonya menjenguk kemari tapi tuan belum bangun juga, bir hamba segera memberitahu kepada hujin, nyonya titik eheh tunggu sebentar, bolahkah ku tanya, tempat manakah ini? Kenapa aku bisa tertidur di sini seru holenghang? Mula-mula genduk cilik itu tertegun, lalu sambil menutup mulutnya ia tertawa geli, dan berkata, to'aya, tampaknya mabukmu belum hilang dan masih mengigau, tidak, aku tidak mabuk, aku sedar bugar, aku benar-benar tidak tahu tempat manakah ini, oh, tuanku, jangan-jangan engkau sakit dayang itu tertawa cekikikan. Masa rumah sendiri tidak kenal lagi rumah? Rumahku sendiri tentu saja, siapa yang tidak tahu tempat ini adalah Tian Pohu yang tersohor di kolong langit ini. Dan ila ini adalah kiok hiyang sia di belakang taman yang paling disukai cuan Tian Pohu. Kiok hiyang sia titik gumam holenghang, tiba-tiba ia berseru tertahan, hah, kau maksudkan tempat ini adalah istana Tian Pohu di Kiu Cisya, benteng liku sembilan terima kasih kepada langit dan bumi, syukurlah cuan sudah ingat kembali, lantas, siapakah aku tuan, masa siapakah dirimu sendiri juga lupa holenghang menggeleng, bukannya lupa, ku tahu benar siapakah diriku, pada hakikatnya aku tak mempunyai hubungan apapun dengan Tian Pohu, kenapa aku bisa tidur di sini genduk cilik itu tak bisa tertawa lagi, matanya terbelalak lebar. Cuan, apa yang kau katakan ia berteriak? Masa kau mengatakan dirimu tak ada hubungannya dengan Tian Pohu ya, aku memang tak ada hubungan apa-apa dengan kalian, aku Shi Ho dan tinggal di lokyang, sekalipun sudah lama ku dengar kebesaran nama Tian Pohu, sayang selama ini tidak ada berhubungan, apa? Kau Shi Ho kembali dayang cilik itu menjerit. Ya, betul kau, kau bilang tak pernah berhubungan Tian Pohu, benar kau, kau, siapakah dirimu sendiri juga tidak ingat lagi, tidak? Aku ingat dengan sangat jelas, aku ho, dengan metel, terbelalak dayang itu menyurut mundur beberapa langkah, tiba-tiba ia menjerit kaget, lalu angkat langkah seribu, seakan-akan mendadak ia lihat di atas kepala Holenghang tumbuh sepasang tanduk. Baru beberapa langkah ia lari keluar vira itu, hampir saja ia bertumbukan dengan dua orang yang muncul dari depan. Kedua orang itu adalah majikan dan pelayan, yang satu memakai baju berwarna kuning telur berdan dan pelayan, sedang yang lain adalah seorang nyonya muda jelita, mereka sedang menyeberangi jembatan dan masuk ke hila air tersebut. Dengan suatu gerak cepat pelayan baju kuning itu menyambar lengan si genduk cilik tadi dan menegulnya, Hi, Siaulan, apa-apaan kau? Kenapa lari seperti di uber setan? Oh, nyonya, enci BWE, kebetulan sekali kedatangan kalian, seru Siaulan dengan napas tersengal, cepat masuk dan tengoklah keadaan tuan, dia-dia titik cuan kenapa tanya nyonya cantik itu dengan khawatir. Dia entah sebab apa cuan selalu mengatakan tidak kenal tempat ini titik dia mengaku siho, katanya tak ada hubungannya dengan Tian Pohu titik ah, masa begitu seru sinyonya terperanjat. Hu Jin jangan percaya obrolannya, hibur BWEG cepat, tentu cuan sengaja menggodanya setelah sadar dari mabuknya, dan budak cilik ini menganggapnya sebagai kejadian serius, tidak, cuan tidak bergurau, semuanya adalah kejadian nyata, cuan bicara dengan serius, tidak seperti bergurau, kalau tidak percaya masuklah dan periksa sendiri, nyonya cantik itu berkerut kening, ia tidak banyak bertanya lagi dan cepat-cepat masuk ke dalam rumah. Tak kala dilihatnya Ho Leng Hang duduk di atas pembaringan dengan tenang, ia mengembus napas lega. Huh, Siaulan si budak ini memang harus digebuk, coba lihat, cuan kan baik-baik saja, bikin kaget hatiku saja. Betul, Siaulan suka gila-gilaan, mulutnya suka ngacobe lo, BWEG menimpali. Tapi sungguh-sungguh aku tidak bohong, cuan yang berkata begitu kepadaku, kata Siaulan dengan penasaran. Huh, masih membantah? Coba lihat, cuan segar bugar, masa ia mengucapkan kata-kata gila begitu, omel BWEG. Eh, Nona, jangan kasalahkan dia, apa yang dikatakan ya memang benar dan bukan kata-kata gila, seru Ho Leng Hang tiba-tiba. Aku memang si Ho dan tak pernah datang ke Tian Pohu, mungkin terjadi kesalahpahaman di antara kita, kesalahpahaman? Kesalahan pahaman apa tanya BWEG dengan melengak. Kukira mungkin kalian telah salah menganggap diriku sebagai seorang lain, dengan bingung BWEG memandang nyonya muda itu, sungguh ia tidak percaya pada apa yang didengarnya barusan. Nyonya cantik itu kaget bercampur heran, sesudah tercengang sejenak barulah katanya dengan serius. Jitlong, jangan bergurau macam begitu dengan para dayang, sekalipun mau bergurau, tahu diri sedikitlah. Gurauannya tidak apa-apa, kalau sampai tersiar keluar, bagaimana dengan nama baik Tian Pohu aku tidak bergurau, aku bicara sesungguhnya kembali. Ho Leng Hang menegas. Sekilas perasaan bingung dan ragu menghias wajah nyonya muda itu, jadi kau anggap dirimu si Ho bukan menganggap, sesungguhnya aku memang si Ho kalau begitu, kenalkah kau siapa deriku? Maaf, sebelum perjumpaan ini tak pernah kita bertemu, tapi dari panggilan kedua nona cilik ini, agaknya nyonya inilah istri N.Y.O. Tai Hiap dari Tian Pohu yang tersohor itu, betul bukan nyonya muda itu merasa deli dan juga mendongkol, ia menengok ke arah B.W.E.G. dan bertanya, coba dengar, perkataan manusia kah itu? Masa siapa deriku tidak dikenalinya lagi? Ya, mungkin semalam cuan mabuk keras, sampai sekarang mabuknya belum hilang titik. Kata B.W.E.G. Tidak, aku tidak mabuk, aku merasa segar, kata Leng Hang cepat, setiap kalimat, setiap perkataanku semuanya ku ucapkan dengan pikiran yang sehat, metonyonya itu mulai berkaca-kaca karena sedih, katanya dengan mendongkol, semua ini gara-gara lo ya, cuan lo, sekalian. H.M.M., setiap kali mereka selalu mengantarmu pulang dalam keadaan mabuk. Coba lihat, sampai nama sendiri tak tahu lagi, sana keluarga juga terlupakan semua, H.G. Bagaimana kalau kita undang lo ya kemari bisik B.W.E.G.? Nyonya itu berpikir sebentar, lalu manggut-manggut. Betul, aku harus minta pertanggung jawab mereka titik ia berpaling sambil memberi pesan, S.I.O.L.A.N., kau saja yang kesana dan sekalian beri kabar kepadanya, semua orang yang semalam ikut minum harap datang kemari, seorang pun tak boleh berkurang. Hektometer, siapa berani tak datang, hati-hati kalau kulambrak ke rumahnya, S.I.O.L.A.N. mengiakan dan buru-buru berlalu. Tiba-tiba Ho Leng Hang bertanya, apakah lo ya yang hendak diundang hujin itu ialah Kuan Lok Yam Kek, jago pedang dari Kuan Lok, lo bon pin yang tinggal di kota Lok yang betul, mendingan kau masih ingat nama satu orang ini, jawab sinyonya jelita. Ho Leng Hang menarik napas panjang, aku kenal orang ini, baik sekali kalau dia diundang kemari, Hektometer, semoga ia pun kenal padamu, kuharap pula dia masih ingat siapakah dia, perkataan itu bernada marah, tapi Ho Leng Hang cuma tertawa dan tidak membantah. Ia percaya, kalau Kuan Lok Yam Kek lo bon pin kenal padanya dan kenal juga N.I.O. Chuwi, pemilik istana Tian Pohu, jika ia sudah datang, maka duduknya perkara akan menjadi jelas. Tapi masih ada satu persoalan yang membuatnya tidak mengerti, ia masih ingat benar semalam dirinya tertidur di kamar S.I.O. Chuwi di rumah pelacuran Hang Hang Wan, kenapa secara tiba-tiba bisa muncul di Tian Pohu? Apalah yang terjadi memang sungguh-sungguh ataukah dalam mimpi? Kalau dalam mimpi, tak bisa disangka lagi impian ini adalah mimpi aneh yang tak masuk di akal, suara langkah kaki berkumandang di luar Kyok Hiang Xia, agaknya tak sedikit orang yang datang. Orang pertama yang masuk adalah lo bon pin, sedang di belakangnya mengikut empat lima orang laki-laki berbaju perlenteh, mereka semua adalah jago-jago kenaman dari sekitar Kuan Liok, wajah mereka tampak kaget. Rupanya lo bon pin sudah diberitau garis besar peristiwa yang terjadi oleh si yaulan, wajahnya tampak gelisah dan bingung. Begitu melangkah masuk ia lantas berteriak, Saudara Cui, kenapa kau ho lenghang sedang duduk di kursi setelah berganti pakaian? Ia melengak mendengar panggilan itu titik. Sebelum ia menjawab, lo bon pin telah menjura kepada N.I.O. Hujin Seraya bertanya, Enso, apa gerangan yang terjadi? Bukankah saudara Cui duduk sedaris ini? Kenapa si yaulan bilang ia gila hektometer? Aku sendiri juga tak tahu ia sudah gila atau waras, sahut N.I.O. Hujin, pokoknya sebelum keluar rumah semalam ia masih segar bugar, tapi setelah sadar pagi ini, ia telah berubah menjadi seorang yang lain, tak kenal lagi akan diri sendiri, sanak keluarga sendiri juga tak dikenal, ia selalu mengatakan dirinya siho titik. Ah, masa begitu lo bu pin terkesiap? Tapi titik ketika pulang semalam, saudara Cui tidak menunjukkan gejala apa-apa, semua sobat yang ikut minum semalam kini pun hadir di sini, semua orang menyaksikannya dengan macu kepala sendiri ya, ya, aku tahu, kalian adalah sahabat karib, kenapa tidak kau tanya sendiri padanya? kata N.I.O. Hujin. Lo bon pin manggut-manggut sambil berpaling ke arah Ho Leng Hong, katanya, saudara Cui permainan apa yang kau lakukan? Jangan bergurau dengan sobat lama, hah betapa kesal Ho Leng Hong karena berulang dipanggil saudara Cui, setelah merenung sejenak lalu berkata, coba kau teliti lagi saudara lo, benarkah aku ini N.I.O. Cui dari Tian Pohu? kenapa lo bon pin tertawa? Masa N.I.O. Heng tidak mengakui tak sedikit orang di dunia ini yang mirip wajahnya, mungkin M.I.O. Heng kabur dan salah melihat orang, hahahaha mana mungkin? Seandainya mataku sudah lamur, tak mungkin sobat-sobat lainnya juga lamur, kenapa N.I.O. Heng tidak tanya sendiri kepada mereka? betul, betul sahut semua orang, sudah bertahun-tahun kita bergaul dengan Tian Pohu, siapa yang tidak kenal N.I.O. Heng tapi kalian telah salah melihat orang, ah, tak mungkin kembali semua orang menganggapi, kita akan kenalan lama, mana mungkin salah lihat aku berani bertaruh, kalian pasti salah lihat, sebab aku sendiri tahu siapakah diriku, hakikatnya aku bukan N.I.O. Cui, semua orang sama melengat, siapapun bisa merasakan keseriusan Ho Leng Hong, mereka tahu orang ini tidak bergurau, tapi bicara sungguh-sungguh. Aku ingin cari tahu kabar seseorang, entah saudara lo masih ingat atau tidak kata Ho Leng Hong lagi. Siapa? Tanya lo Bun Pin. Suatu hari, ketika saudara lo sedang berburu di luar kota, pernahkah kau berebut seekor kelinci liar yang terluka dengan seorang laki-laki miskin? Akhirnya terjadi adu kepandayan dan dilanjutkan dengan persahabatan, kalian bersama-sama menyelenggarakan testa daging kelinci panggang di bukit itu serta menamai santapan lezat nomor satu di dunia O, kau maksudkan Ho Leng Hong yang hidup menganggur itu benar, masih ingatkah lo Heng padanya tentu saja masih ingat, ilmu silatnya tidak berada di bawah kita, sayang ia lebih suka hidup konyol bersama kaum penganggur, seandainya Ho Leng Hong duduk di sini sekarang, dapatkah lo Heng mengenalinya pasti bisa, meski kami hanya berjumpa sekali saja, namun kesan yang diberikan kepada ku terlalu dalam, sampai kini aku masih ingat pada wajahnya titik. Ai! Sayang sepotong batu kemala yang tak pernah dia seharus terjerumus di pencomberan, sungguh bikin orang menyesal, masih inginkah saudara lo bertemu lagi dengannya sekalipun ingin, mau apa lagi lo Bon Pin menggeleng, sayang selamanya tak dapat bertemu lagi dengannya, kenapa kembali lo Bon Pin menghela nafas, sebab Ho Leng Hong itu sudah mati Ho Leng Hong melengat, cepat ia duduk tegak dan berseru, siapa yang bilang Xiao Tian yang membawa kabar ini barusan, sahut lo Bon Pin sambil menuding seorang di belakang. Xiao Tian atau Tian Cilik bukan lagi anak kecil, lengkapnya ia bernama Tian Petrat, tahun ini usianya sudah mencapai 40 tahun lebih, cuma bila kau perhatikan kepalanya yang kecil dengan sepasang net, tikusnya dan kumisnya yang serupa kumis tikus, tak sulit bagimu untuk menghubungkan orang ini dengan kepandaian kecil yang pasti sudah mencapai puncak kesempurnaan. Sejak dilahirkan orang ini mempunyai wajah yang selalu tersenyum, dia pandai bicara dan pintar menyanjung, ia selalu bergaul dengan kalangan atas, mata telinganya tajam, sebab itu orang menjulukinya sebagai Tian Ni Xiao Tian atau Tian kecil si telinga panjang. Kini Tian Pek tak berdiri di belakang Lobon Pin, ia segera melangkah ke depan demi mendengar perkataan itu. Benar demikian tukasnya, baru pagi ini ku dengar kabar tersebut, sungguh Ho Leng Hang ingin persen beberapa tempelengan untuk orang ini, tapi sedapatnya ia menahan emosinya. Bagaimana kabarnya ia bertanya? Konon Ho Leng Hang baru saja menang banyak di meja perjudian semalam, setelah minum arak ia main perempuan di Gangwaru, siapa tahu keesokan harinya ia ditemukan tewas di kamar tidur si Yau Chui, pelacur langganannya, ada orang bilang ia mampus karena perampokan, ada pula yang mengatakan dia kehabisan titik. Ia melirik sekejap wajah Nye Wah Hu Jin, kemudian sambil menampar muka sendiri, katanya, aku memang pantas mampus dan harus digebuk, aku lupa Hu Jin berada di sini hingga telanjur bicara yang bukan-bukan, Ho Leng Hang tertawa dingin, hektometer, jadi kau sendiri juga cuma mendengar dari orang lain dan bukan melihat dengan metu kepala sendiri, tapi berita ini dapat dipercaya, semua orang di Lok yang telah mengetahui kejadian ini, malah jenazahnya masih terbaring di rumah pelacuran Hang Hang Wan, ya, si Yau Te pun ikut menyesal atas musibah yang menimpa Ho Leng Hang itu, maka telah kuutus orang untuk menyelidiki sebab kematiannya serta mengurusi juga layonnya. Eh, omong-omong kenapa saudara Chui menyinggung orang ini? Kau pun kenal padanya tanya lo Bun Pin. Ho Leng Hang tertawa, bukan cuma kenal, malah aku tahu kalau dia sampai saat ini masih hidup hakikatnya dia tidak mati. Dari mana kau tahu tanya lagi lo Bun Pin sebab akulah Hang Leng Hang sahut pemuda itu sekata demi sekata. Tentu saja semua orang terkejut dan saling pandang dengan air muka berubah. Lo Bun Pin coba merabah jidat Ho Leng Hang kemudian mengamati wajahnya dengan saksama, lalu dengan penuh perhatian ia bertanya. Saudara Chui, kau tidak sakit bukan apakah aku mirip orang sakit? Jawab Ho Leng Hang. Lo Bun Pin menyengir, aku pernah melihat Ho Leng Hang, dia adalah dia dan kau adalah kau, mana bisa kalian dipersamakan menjadi satu aku pun lagi keheranan, jelas-jelas aku ini Ho Leng Hang, kenapa kalian berkeras menganggap aku adalah N.Y.O. Chui? Aku jelas masih hidup, tapi kalian ngotot mengatakan aku sudah mati. Lo Bun Pin terbelalak dengan mulut melongo dan tak tahu bagaimana harus menjawab. N.Y.O. Hujin lantas menangis, dengan tersemkuk dia berkata, coba lihat, semua ini gara-gara minum arak, kalianlah yang membuat dia menjadi begini, ayo, apa yang hendak kau katakan sekarang? Jangan panik dulu Enso, tenanglah, mujuk Lo Bun Pin, menurut pendapatku, mungkin saudara Chui kemasukan roh jahat, mungkin diganggu setan, roh dan setan jahat apa? Hektometer, justru kalian inilah setan-setan arak yang membuatnya jadi begini, teriak N.Y.O. Hujin, coba kalau kalian tidak mengajaknya minum arak, masa dia jadi begini? Pokoknya kalian harus bertanggung jawab kepadaku hari ini, kalau tidak, siapapun jangan harap dapat meninggalkan Tian Tohu, malu sekali Lo Bun Pin menerima damperatan itu, ia menunduk dengan wajah merah, setelah termenung sebentar ia bertanya kepada Tian Pek Tat, Siaw Tian, dapat dipercaya tidak beritamu itu tanggung bisa dipercaya, aku berani tanggung dengan batok kepalaku, jawab Tian Pek Tat. Kalau begitu kita harus berusaha memperlihatkan bukti kepadanya, sekarang juga Siaw Tian berangkat ke lok yang serta mengangkat jenazah Ho Leng Hang ke Kiu Cui Sia Sini, biar dia menyaksikan dengan macu kepala sendiri untuk membuyarkan hayalan dalam benaknya, otomatis sakitnya akan sembuh, benar sungguh gagasan yang bagus seru semua orang sambil manggut-manggut. Enso, terpaksa kita harus mengangkut jenazah itu kemari, tentunya kau tidak keberatan bukan kata Lo Bun Pin kemudian. Manjur tidak tanya N.Y.O. Hu Jin. Kukira hanya dengan Kiu inilah kita akan membuyarkan hayalan dalam benaknya, supaya dia percaya bahwa dirinya bukan Ho Leng Hang, N.Y.O. Hu Jin menghela napas panjang. Ai, baiklah, asal Jitlong bisa disadarkan, Tentu saja aku setuju, aku pun setuju, sambung Ho Leng Hang sambil tertawa, bahkan aku berani bertaruh, batok kepala Tian kecil si telinga panjang perlu dicarikan cadangannya, Lo Bu Pin tidak menggubris ocehannya, buru-buru ia perintahkan orang mengantar Tian Pek Tat Kelok Yang. Semua orang yang mengelilingi tempat tidur hanya memandang Ho Leng Hang dengan perasaan kasihan, tidak ada yang mengajak bicara padanya. Dalam anggapan mereka, Ho Leng Hang sudah gila, penyakitnya betul-betul sudah gawat. Maklum, kalau identitas sendiri pun sampai keliru, kalau bukan orang gila lantas apa namanya? Sebaliknya menurut pandangan Ho Leng Hang, Lo Bu Pin dan lain-lain itulah yang goblok dan menggelikan sekali. Bagaimana tidak? Seorang yang masih hidup segar bugar mereka anggap sudah mati, Ho Leng Hang yang mereka hadapi dikatakan sebagai N.I.O. Cui, terutama nyonya rumah Tian Pohu ini, orang asing dianggap sebagai suami sendiri. Kalau kejadian ini sampai tersiar keluar, bukankah akan bikin orang tertawa hingga copot giginya? Semakin dibayangkan Ho Leng Hang makin geli. Melihat dia tertawa sendiri tanpa sebab, orang semakin yakin dia sudah gila. Sebaliknya karena semua orang makin menganggapnya gila, Ho Leng Hang juga tambah gila. Maka suasana dalam kiokhi yang siap berubah menjadi kacau balau, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang berbisik-bisik, ada pula yang menggeleng kepala sambil menghela nafas komatian Pek Tak Telah kembali. Ia pulang bersama dua orang laki-laki yang menggotong sebuah pembaringan butut, di atas pembaringan membujur sesosok mayat yang dibungkus kain kafan. Siau Tian, bikin repot dirimu kata Lobon Pin menyambut kedatangannya. Repot sih tidak, jawab Tian Pek Tak sambil membesut keringat, cuma sepanjang jalan kereta berjalan terlalu lambat, kalau bisa aku ingin membawanya terbang pulang kemari, sudah kau selidiki sebab-sebab kematiannya? Apa yang dikatakan Mak Germo Hang Hang Wan sudah kutanyakan langsung kepada si Yau Cui. Konon waktu masuk ke sarang pelacuran semalam, Holeng Hang sudah dalam keadaan mabuk, begitu masuk kamar di alantes tidur, semalaman tidurnya nyanyak sekali, pagi-pagi baru diketahui badannya sudah memujur kaku dan dingin, kalau begitu ia mati karena mabuk keadaan yang sesungguhnya belum bisa kukatakan, tapi yang pasti 50 tahil perak itu masih berada di kamar si Yau Cui, setahil pun tidak berkurang, jadi tak mungkin mati lantaran perampasan harta, Lobon Pin menghela napas panjang, ai, sayang benar, seorang lelaki perkasa harus mati tanpa diketahui sebab-musababnya titik kepada Holeng Hang. Ia berkata, M.I.O. Heng Kau berkeras mengatakan dirimu adalah Holeng Hang, tapi kenyataan telah membuktikan Holeng Hang telah mati di kota Lok Yang, bahkan jenazahnya sekarang sudah diangkut kemari, tidak inginkah kau memeriksanya sendiri tentu saja harus ku periksa, Holeng Hang tertawa, aku tidak percaya di dunia ini terdapat dua orang Holeng Hang yang mempunyai bentuk wajah yang sama, baik, tapi ku rasa mukanya tentu sudah tak sedap dipandang, harapan soh menyikir dulu, kata Lobon Pin. N.I.O. Hujain dan sekalian dayangnya lantas memutar badan dan menghadap ke arah lain, Lobon Pin segera menggapai kepada kedua laki-laki itu agar menggotong masuk maya tersebut. Perlahan Tian Pek tak membuka kain kafan yang menutupi wajah jenazah. Tiba-tiba senyuman Holeng Hang menjadi beku siapa lagi yang berbaring itu kalau bukan Holeng Hang. Sekarang kau sudah percaya bukan, saudara N.I.O. tanya Lobon Pin kemudian. Kecurigaan seketika menyelimuti benak Holeng Hang, tiba-tiba ia mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan Tian Pek tak, bentaknya dari mana kau dapat mayat palsu itu? Hayo Lekas jawab tidak. Tidak ada mayat palsu ini-ini jenazah Holeng Hang, jenazah asli bukan palsu, jawab Tian Pek tak dengan tergagap. Tenang, tenang dulu saudara N.I.O., jangan emusi titik seru semua orang sambil maju melerai. Ya, lepaskan dulu si Yau Tian, kalau ada persoalan boleh kita bicarakan secara baik-baik, betul. Lepaskan dulu, semua kan sahabat sendiri titik. Holeng Hang coba meraba muka sendiri, tiba-tiba timbul perasaan merinding dari lubuk hatinya, sambil membentak ia menggentakan Tian Pek tak ke samping, lalu disambarnya pembaringan butut itu dan dilemparkan keluar titik. Kedua laki-laki itu tak dapat berdiri tegak dan terlempar keluar berikut pembaringan tersebut. Holeng Hang manfaatkan kesempatan itu untuk menerjang keluar il itu, ia coba melongo keluar pagar jembatan titik. Cepat alangi, dia mau melompat ke air bunuh diri, tutup dulu jalan darahnya, tangkap. Dia sudah gila, cepat-cepat padahal Leng Hang tidak gila, ia pun tidak bermaksud terjun ke air untuk bunuh diri, dia hanya ingin bersandar di tepi jembatan dan menggunakan air kolam untuk melihat rot wajahnya sendiri. Dan sekarang ia dapat melihat jelas, seketika ia melongo. Bukan wajah Holeng Hang yang muncul di permukaan air, tapi seraut wajah tampan seorang laki-laki setengah umur yang berkulit putih. Tak bisa disansikan lagi, laki-laki setengah umur yang ganteng ini bukan lain adalah N.Y.O. Cui, pemilik istana Tian Tohu. Holeng Hang belum pernah berjumpa dengan N.Y.O. Cui, tapi ia merasa seperti pernah kenal bayangan orang yang muncul di permukaan air itu. Ia menjadi bingung dan ragu-ragu jangan-jangan dia memang sudah mati. Benarkah dirinya sudah berubah menjadi N.Y.O. Cui? Tak sempat ia berpikir lagi, tak sempat ia memandang lebih teliti, sebab Lobun Pin dan lain-lain sudah keburu maju merubungi, ada yang menarik tangannya, ada yang memegang kakinya, bahkan ada pula yang menutup jalan darahnya, kemudian beramai-ramai mereka menggotongnya masuk kembali ke T.Y.O. Cui yang sia koma pekepatah kuno berkata, sekali masuk ke rumah bangsawan, dalamnya melebih samudera. Artinya rumah kediaman orang besar tidak gampang dikunjungi atau ditinggalkan. Meskipun Tian Pohu di Kiyu Cisya bukan istana kaum bangsawan atau tempat orang berpangkat, tapi tempat ini merupakan tempat tinggal jago perselatan yang ternama, baik luasnya bangunan, kemewahan, dan kemegahan perabot maupun ketatnya penjagaan, tidak kalah dengan gedung orang berpangkat. Bila Ho Leng Hang ingin kabur dari Tian Pohu, hal ini jauh lebih sukar daripada naik ke langit. Sekalipun demikian, setiap saat ia selalu berusaha melarikan diri dari sana. Hal ini tidak berarti ia meremahkan kenikmatan hidup yang diterimanya di Tian Pohu, juga tidak berarti ia enggan tinggal dalam gedung yang megah melebih istana ini, tapi dia harus mencari jawaban terlebih dahulu tentang siapakah dia yang sebenarnya? Sebab ia sendiri pun mulai bingung. Semenjak melihat mayat Ho Leng Hang, sejak melihat tampang N.Y.O. Cui yang muncul di permukaan air, ia mulai ragu, ia mulai sanksi dan bingung. Jenazah itu tidak palsu, baik perawakan, panca indera, raut wajah, semuanya persis Ho Leng Hang, sedikit pun tiada tanda-tanda yang mencurigakan. Raut wajah N.Y.O. Cui juga tidak palsu, bukan saja semua orang menganggap demikian, bahkan N.Y.O. Hu Jin sendiri pun tidak curiga, bagaimanapun ia menggosok dan mencuci mukanya, semuanya membuktikan bahwa wajahnya bukan berubah lantaran dirias dengan obat-obatan. Tapi, ia masih ingat dengan jelas bahwa dia adalah Ho Leng Hang dari Lok Yang, kenapa secara tiba-tiba bisa berubah menjadi N.Y.O. Cui dari Tian Pohu di Kiu Cis Hia? Daya ingat serta kera berpikirnya dimiliki orang ini, sebaliknya raut wajahnya, bentuk lahiriah adalah milik orang yang lain, hal ini suatu kejadian yang cukup menyiksa batin. Maka dari itu, Ho Leng Hang ingin melarikan diri, bukan cuma ingin menghindari penderitaan saja, tapi yang penting adalah ingin menemukan dirinya sendiri. Ia pikir, hanya seorang yang mungkin tahu duduk perkara yang sesungguhnya titik. Siapakah dia, Siao Cui? Karena ia telah kehilangan pribadinya di pembaringan Siao Cui, bahkan dia masih ingat, ketika terjadi musibah tersebut, Siao Cui pernah mohon kepadanya agar mengajaknya kabur sejauh-jauhnya, kabur ke suatu tempat yang tak seorang pun mengenali diri mereka titik. Bila dibayangkan kembali sekarang, bukankah ucapan itu suatu pertanda bahwa segera akan terjadi sesuatu? Ho Leng Hang bertekad akan meninggalkan Tian Pohu secara diam-diam dan satu-satunya jalan untuk mewujudkan cita-citanya adalah merebut kepercayaan N.I.O. Hu Jain dan Lo Bon Pin sekalian, bila sudah dipercaya, otomatis ia dapat bergerak bebas lagi. Dan untuk mendapatkan kepercayaan mereka, satu-satunya Kher adalah mengakui dirinya adalah N.I.O. Cui untuk sementara waktu. Padahal keadaan telah memaksanya mau tak mau harus mengakui kenyataan tersebut. Sudah tiga hari Ho Leng Hang dipaksa berbaring dalam kit Hiang Xia, Lo Bon Pin sekalian secara bergilir mendapat tugas untuk menjaga siang dan malam, sekalipun alasan mereka untuk menemani, padahal yang benar adalah untuk mengawasinya, kuatir penyakit gilanya angwat lagi. Enam tujuh rombongan Hoshio dan Tosus yang malam secara bergilir membacakan kitab di luar ila air, mereka berdoa untuk mengusir setan dan menundukkan roh jahat, suara tetabuhan yang dibunyikan sangat berisik dan membuat orang tak bisa beristirahat dengan tenang. Suara gaduh dan ribut macam begini jangankan bisa mengusir setan atau roh jahat, sekalipun orang yang tidak gila, lama-kelamaan malah akan menjadi gila sungguh-sungguh. Tapi ada satu kesulitan bagi Ho Leng Hang untuk mengakui dirinya sebagai N.I.O. Chui, sebab selama ini ia selalu berkeras mengatakan dirinya bukan N.I.O. Chui. Untuk ini, sedikitnya dia harus mencari suatu alasan yang tepat. Tapi alasan apa yang dapat digunakannya? Ah, ada akal titik. Saat itu suatu rombongan Tosu sedang membunyikan alat tetabuhan, berdoa sambil mengelilingi vila itu. Sebagai pemimpin rombongan adalah seorang Ho Atsu, pendeta agama Tsu, yang bertubuh kurus kering dengan kumis tikus, tampangnya rada mirip siyaotian. Sejak semula Ho Leng Hang jemuh melihat tampangnya, sebab Tosu kecil ini bukan saja suaranya tinggi melengking, caranya berdoa pun seperti jeritan setan, bahkan beberapa kali jeritannya menyadarkan dia dari tidurnya. Kini tiba kesempatan yang baik untuk memberi hajaran kepadanya. Begitulah, tak kalah Ho Atsu itu tiba di pintu vila dan siap menggoyangkan pedang kayunya sambil membaca mentera pengusir setan, mendadak Ho Leng Hang melompat bangun, lalu berteriak keras, ada setan. Hai, kalian cepat kemari, tangkap setan itu. Tangkap kebetulan Lobon Pin yang mendapat giliran berjaga, buru-buru ia menghampirinya seraya bertanya, Saudara Cui, apa yang kau lihat setan? Setan bertubuh ceking, bertangan empat dan kaki tiga. Cepat. Cepat tangkap, di mana tanya Lobon Pin dengan melenggong. Sambil menuding Ho Atsu itu kembali Ho Leng Hang berteriak, itu dia. Di depan pintu kamar, itu yang memakai jubah pat kua sambil membawa pedang kayu titik dia itulah setan titik dia. Setan titik keliru besar Saudara Cui, orang itu bukan setan, dia kuguat Ho Atsu dari Giyok Siung Kuan yang sengaja diundang untuk menangkap setan titik. Tidak. Dialah setannya teriak Ho Leng Hang lagi, dengan metu kepalaku sendiri kulihat ada setan menyusup ketubuhnya, kalian cepat menangkapnya, cepat menangkapnya titik. Sementara itu N.I.O. Hu Jin yang beristirahat di balik ruangan serta para busu, pesilat, yang berjaga di sekitar jiru itu sama berdatangan karena mendengar suar ribut itu. Jit Long, benarkah kau melihat setan tanya N.I.O. Hu Jin dengan penuh perhatian? Siapa bilang tidak? Setan itulah yang selama tiga hari mencekik leherku, mengganggu ketenanganku sehingga tak bisa beristirahat dengan baik, cepat kalian tangkap setan itu N.I.O. Hu Jin memandang Lo Bon Pin, lalu bisiknya, apa yang terjadi kejadian ini memang agak aneh? Sudah tiga hari ia membungkam, tapi begitu buka suara ia menganggap ku kuat Ho Atsu sebagai setan titik. Hei, jangan biarkan dia kabur, cepat kalian tangkap setan itu. Terdengar Ho Leng Hong masih berteriak, nyawaku telah tertelan ke perutnya, kalau dia kabur dari sini, habislah riwayatku, ku kira kejadian ini agak mencurigakan, kata N.I.O. Hu Jin kemudian sambil berkerut kening, lebih baik kita turuti permintaan Jit Long. Tangkap dulu tosu tersebut, tapi-tapi rasanya kurang baik titik Lo Bon Pin ragu-ragu. Tidak menjadi soal, kita utamakan si sakit daripada tosu tersebut, sekalipun harus menyakitinya, paling-paling kita beri saja uang yang lebih banyak, dan urusan akan beres dengan sendirinya, sambil berkata nyonya yang I.O. lantas memberi tanda kepada para busu. Begitu mendapat perintah, serentak para busu itu menyerbu maju dan menangkap ku kuat Ho Atsu. Tentu saja para tosu yang sedang membaca mantra pengusir setan tidak mengerti apa yang terjadi, mereka menjadi panik saking kagetnya. Lebih-lebih ku kuat Ho Atsu, ia tidak habis mengerti dengan kejadian yang menimpa dirinya, dengan gelagapan ia bertanya, Hi, apa-apaan ini aku datang untuk menangkap setan titik, kenapa kalian malah menangkap diriku titik, kaulah setannya, berani betul kau berpura-pura menangkap setan hardik koleng hong. Aku-aku titik ku kuat Ho Atsu betul-betul jadi bingung, dan tak sanggup berbicara. Mengaku sajalah, hayo cepat muntahkan keluar nyawaku, kalau tidak jangan menyesal bila ku beri ganjaran yang setimpal, teriak leng hong. Mulut ku kuat Ho Atsu melongo lebar-lebar dan tak tahu apa yang mesti dikatakan. Pengawal, lolohkan kocoran manusia ke dalam mulutnya, perintahkan kepadanya untuk memuntahkan nyawaku, cepat lakukan teriak ho leng hong lagi. Karena N.I.O. hujan tidak menunjukkan rasa keberatan, serta merta para busu itu mengerjakan apa yang diperintahkan, segentong kocoran manusia segera dipikul datang, lalu ku kuat Ho Atsu ditelentangkan di tanah dan dicekoki kocoran itu. Kasihan ku kuat Ho Atsu, mau menolak tak bisa, melawan juga tak kuat, tak menolak perutnya tak tahan. Akhirnya ia tumpah-tumpah hebat, isi perutnya nyaris ikut tertumpah keluar. Sesudah tosu itu tumpah-tumpah, ho leng hong menarik napas lega, ia memejamkan matu dan berbaring kembali di atas pembaringan titik. Lo Bon Pin menyuruh para busu membawa pergi ku kuat Ho Atsu yang setengah mati sesudah diberi uang lebih banyak. Setelah kawanan tosu dinyahkan, ho leng hong lantas sadar kembali, kata pertama yang diucapkan setelah membuka matanya adalah, aku lapar, apakah ada makanan enak kalau orang sakit sudah tahu lapar, itu berarti penyakitnya sudah sembuh. Saking gembiranya hampir saja N.I.O. Hu Jing melelahkan air mata, buru-buru ia tipahkan orang untuk menyiapkan makanan, lalu tanyanya, Jit Long, bagaimana perasaanmu sekarang? Sudah mengerti bukan aku baik sekali. Apakah yang tidak mengerti sudah tahu siapa dirimu? Tempat apakah ini lucu? Tempat ini kan Kyok Hyang Xia, terletak di taman belakang istana Tian Pohu di Kiu Chisya, inilah rumahku sendiri, kenapa tidak tahu lalu siapa namamu? Titik aku N.I.O. Chui, memangnya kalian kira aku ini siapa? N.I.O. Hu Jing menarik nafas lega, terima kasih kepada langit dan bumi, akhirnya kau sadar kembali, eh, apakah terjadi sesuatu? Tanya Leng Hong. Oh, tidak titik-tidak titik, buru-buru lo bunpin menanggapi sambil tertawa, terlalu banyak arak yang diminum N.I.O. Heng sewaktu ada di rumahku tempoh hari hingga mabuk hebat, anso terus-menerus mengomeli siyaute, untunglah sekarang sudah beres, dapatlah kemohon diri titik. Eh, jangan pergi dulu, jangan pergi dulu, apa salahnya kalau mabuk bila sobat lama berkumpul?